Beberapa waktu lalu ada seorang rekan saya, sesama cuner yang mengatakan bahwasannya upgrade pulp jumbo dengan menggunakan pulp sampai mencapai 5 mil itu berbahaya, riskan atau beresiko untuk rusak, terlalu tinggi resiko untuk rusak. Nah hari ini kita coba untuk mematahkan statement itu, ya ini kebetulan ada unit yang tadinya tanganan dia, penanganan dia yang upgrade standar ya, kita bilang kalau di seller dibilang full upgrade. Nah jadi terjadi kebocoran unit ini baru dibeli dari si cuner sendiri, kemudian si owner bilang terjadi kebocoran setelah kita cek ternyata pulp bengkok, setelah kita teliti ternyata kendalanya ada di sini, di sini dan di sini. Ya kenapa, kenapa ini bisa bengkok? Ya ini pulp standar yang di bought up, pulp standar sendiri bukan murni stainless, tetapi dari besi yang kemudian dicelup dengan krum, sedangkan untuk pulp yang biasa kita jual, yang biasa kita buat untuk upgrade extreme, itu pulpnya berbahan stainless asli, bukan dari baut-baut bekas, bukan begitu, tapi full stainless asli. Nah, kemudian sekedar saran dan masukan buat teman kita yang seprofesi, yang cuner juga, ada baiknya, dengarkan saran atau masukan dari orang lain, bukan hanya pegang statement sendiri, karena lama waktu bekerja bukan jaminan kita lebih pintar daripada rekan kita yang lain. Oke, secara waktu kita senior, tapi bukan berarti secara pengalaman, banyak yang dihadapikan bukan berarti semua bisa kita selesaikan. Nah, ini sekedar masukan, dan bukan mendikte, tapi sekedar masukan, semoga ke depan teman kita cuner, yang kemarin punya statement itu, mohon maaf, statementnya saya patahkan, dan semoga ke depan bisa lebih maju lagi. Thank you.